Perupa data ini saya ambil, datanya dari data tetap dari Kemenkes yang menyatakan positivity rate ya saat ini kalau kita lihat dari awal 11,8% ya sekarang sudah bergeser nih dari tanggal 6 bulat 6 ya tanggal 19 bulat 6 sudah mendekati 17,1% artinya angka positif dari pasien ini juga cukup tinggi. Nah artinya apa? Kita harus berhati-hati kalau kita ada di Jakarta atau Jawa Barat atau Jawa Tengah mungkin dari 10 orang yang kita temui itu bisa ada 1 atau 2 orang bahkan yang kemungkinan besar mereka sudah terpapar COVID-19 jadi merupakan hati-hatian buat kita semua. Nah apa sih dampak pandemi COVID-19 di rumah sakit? Yang pertama yang kita lakukan adalah penundaan sementara layanan efektif ini adalah layanan perencana jadi bukan gawat darurat. Kalau gawat darurat pada umumnya kita akan lakukan tindakan dengan screening yang ketat juga artinya kita tetap melakukan screening ini. Tetapi walaupun nanti misalnya positif tentu kita akan alihkan misalnya operasi tentu operasi ke tempat yang khusus kita bisa lakukan pencegahan infeksi lebih baik atau ruang operasi khusus COVID-19. Nah kemudian saat ini juga jumlah pasien rawat jalan itu turun ya karena stigma pasien mungkin takut ke rumah sakit atau adanya pembatasan lalu lintas hingga tidak bebas ke rumah sakit. Kemudian terjadilah bore atau bad occupation rate untuk non-COVID ya bukan COVID, non-COVID sangat bisa-bisa hanya sampai 10-20% dari yang biasa sehingga memang betul cash flow kita agak terganggu. Dan kemarin bulan Mei itu sebetulnya sudah mulai meningkat nih angka non-COVID. Pasien-pasien yang membutuhkan painan rutin mereka sudah datang lagi tetapi sekarang nampaknya mulai terjadi penurunan kembali. Nah yang paling kasian adalah pasien-pasien non-COVID yang merupakan pasien-pasien penyakit esensial artinya misalnya ada pasien yang harus kontrol kehamilan misalnya atau pasien-pasien hipertensi atau jantung yang harus kontrol rutin atau penyakit ginjal yang harus cuci darah. Nah mereka juga menjadi sulit untuk berkunjung ke rumah sakit ya apalagi kalau beberapa rumah sakit sekarang sudah di switch sama sekali tidak menerima pasien non-COVID tapi mereka hanya khusus untuk COVID-19.